Intro Selamat pagi pemirsa, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membuat pengakuan kekalahan di depan anggota DPR RI Alex mengaku gagal dalam menegakkan ageda pemberantasan korupsi Pengakuan Alex ini menunjukkan KPK seakan takluk, tidak berkutik lagi dalam perang melawan korupsi Pengakuan Alex mengisyaratkan lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu Telah kehilangan nyali dan energi, tidak punya murwah untuk menegakkan agenda-agenda pemberantasan korupsi Sebab KPK digerogoti dari internalnya sendiri termasuk Alex di dalamnya Inilah editorial media Indonesia edisi Rabu 3 Juli 2024 dengan tema Kalah Melawan Korupsi Bersama saya Iqbal Himawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900 Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota demar redaksi media grup Aris Padillah Mas Aris, selamat pagi Pagi Iqbal Agak sedih ya dengar headline hari ini ya Ini agak berkebalikan dengan harapan publik tentunya Betul Tapi sudah terucap kata itu Mas, kata kalah itu Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Namun sebelumnya ada beberapa topik utama yang menjadi headline dalam harian media Indonesia kali ini Yang pertama, Karpet Merah bagi pencalonan Kaisang Karpet Merah cukup tepat untuk mengungkapkan Semua lembaga sepertinya sudah memudahkan pencalonan Kaisang Sekarang bolanya ada di Kaisang, begitu Mas Aris Betul, setelah MA memutuskan Apa namanya Gugatan yang Mempersoalkan Bukan batas usianya, batas usianya tetap 30 Hanya Kapannya kan Kapan Batas 30 itu kan Aturan sebelumnya kan menyebut batas 30 itu saat pendaftaran Kemudian MA memutuskan bahwa batas usianya 30 itu saat pelantikan Betul Kan Kita kemarin bingung gitu Kalau saat pelantikan itu kan Kapan pelantikan? Belum ada itu Iya kan? Belum ada tanggalnya kapan pelantikan itu Iya Sekarang KPU memutuskan bahwa itu Januari ya Jadi pas ya? Pas Melalui peraturan KPU yang terbaru itu ya? Melalui peraturan KPU yang merujuk pada putusan MA Jadi wajar jika masyarakat menilai bahwa ini adalah karpet merah Untuk sang anak presiden gitu kan Untuk mencalonkan anaknya di pemerintahan kepala daerah Dan ini tidak salah juga ketika orang kemudian mengaitkan dengan putusan MK sebelumnya kan Soal batas pencalonan presiden dan wakil presiden Nah sekarang tergantung Kaisang untuk memutuskan apakah Karena dia sudah bisa Dia ada Desember usia 30 sekarang Dan ada dua daerah yang disebut-sebut Iya kan? Akan menjadi apa namanya Better ground untuk Kaisang Jakarta dan Jawa Tengah Dan yang menarik adalah di Jawa Tengah Ternyata surveinya paling tinggi Survei terbaru Kaisang Termasuk karena faktor pengaruh presiden Jokowi juga ya Iya Survei itu menyebutkan begitu Betul Menarik mas Aris karena kalau kita lihat ya Ini senada pada saat itu Pada saat pencalonan presiden Mas Aris menyebut putusan MK Nadanya tuh bola ada di tangan Gibran Karena ada perubahan statement ya Baik oleh Pak Jokowi maupun Gibran Ternyata jadinya mencalonkan Nah ini kan sama nih Bolanya ada di tangan Kaisang Jadi kayak kita Dejavu pernah menasakkan ini Jadi apakah memang ini nanti Sudah bisa ditebak kira-kira Atau masih ada kejutan? Sekarang begini Partai politik yang mencalonkan Calonnya sebagai kepala daerah Pasti melihat survei Dan tidak akan disiasiakan ini Hasil survei Bahwa Kaisang ada di Mimpin survei ya Versi survei Jawa Tengah Saya yakin kok Partai akan Memanfaatkan ini gitu loh Tergantung partai mana Termasuk PDIP Juga menyatakan mungkin Akan melihat survei Ya kalau kita lihat Berita di media Indonesia Hari ini kan Salah satu pertimbangan Ya Puan Maharin mengaku Menjadi pertimbangan pihaknya Apakah itu lebih besar atau tidak Kan kita tahu Apa namanya Bukan perseteruan mungkin ya Antara PDIP dengan Jokowi kan Keluarga Jokowi Kita tidak tahu Yang jelas ini Ya rame lah Betul yang rame juga ini Ada soal penjualan data Mas Aris Ya Beratlan kedua ini ada lagi Penjualan data Kemenkominfo di forum Bridge Forms Ini jadi kayak Terkesan bertubi-tubi gitu Tapi yang disebut Ada serangan psikologis disini Apa maksudnya Mas Aris Ya Serangan psikologis ini Begini Apa namanya Kebocoran data Hack-hack yang dilakukan Terhadap Pusat data nasional ini Dikhawatirkan Bertujuan untuk Mel Apa namanya Membuat kepercayaan publik Terhadap pemerintah Menurun Itu kan Itu yang dikhawatirkan Jadi apa Ya harus dijawab dengan Apa namanya Clear Tegas gitu Apa yang akan dilakukan pemerintah Ada kelemahan diakui Ada kelemahan Harus diakui dong Iya kan Terus apa selanjutnya Ini kan bertubi-tubi Dan sekarang puncaknya gitu Pusat data nasional Dan dampaknya kita lihat Imigrasi saja yang Di depan mata kan Itu Jadi Psikologisnya tuh itu Bahwa ini Membuat Kepercayaan publik Terhadap pemerintah ini Kok Data Saya saja Tidak bisa dijaga Apalagi Yang lain gitu loh Kan gitu kan Oke Yang menarik Ini pernyataan dari pemerintah Katanya bisa memenangkan Opini publik Tapi bukan dengan Mengucap alhamdulillah ya mas Karena DPR kemarin sempat terjadi Perbedaan pendapat Kenapa ini penting Menurut saya Respon pemerintah Atas peristiwa ini Kurang pas gitu ya Harusnya Bisa lebih Apa namanya ya Ya kalau memang Kebobolan ya aku aja Bobol gitu loh Dan terus apa Apa yang akan dilakukan Apa yang akan dilakukan BSS Kominfo Agar peristiwa ini tidak Terjadi lagi gitu Apa yang sebenarnya terjadi Terus apa yang akan dilakukan Itu kan yang penting Jadi itu harus meyakinkan publik Ya dengan seperti itu Untuk merebut persepsi publik Ya itu yang harus dilakukan Secara psikologis Publik juga harus tenang Termasuk Tenang kalau obatnya murah mas Tapi kenyataannya obat ini mahal Bahkan ini saya agak kaget ya Kalau dibandingkan dengan Di negeri jiran Ini mencapai 5 kali lipat Apa yang terjadi sih mas Jadi wajah saja orang Pergi berobat ke Malaysia kan Kalau kayak gini kan Ini kan bukan hanya obat Cuma alkesnya juga ya kan Nah Menteri Kalau saya lihat Menteri kesehatan ini Tidak bisa Apa-apa Soal ini Karena Harga obat itu Bukan ditentukan oleh itu kan Ini tata niaganya Bagaimana Industrinya ya kan Ya Bia masuknya Segala macam itu Dan Gimana ya Obat itu kan bukan Bukan seperti kita beli barang Sebagai konsumen Kita bisa pilih Sesuai kebutuhan kita gitu loh Sesuai kemampuan kita Sesuai kebutuhan kita Gak terlalu butuh Misalnya yang murah saja Atau yang itu Kalau obat kan diresepkan oleh dokter kan Kita sebagai Pasien gitu Kalau dokter Meresepkan obat Berarti ini yang paling bagus Tidak punya pilihan ya Ya sementara Ya sudah menjadi rahasia umum Bahwa kekuatan Finansial Industri obat itu Besar Besar dan itu Mempengaruhi dokter dalam Meneruskan resepnya kan Dan itu juga yang membuat Ya bagaimana Lima kali lipat Terus apa kabarnya BUMN BUMN Dan perusahaan swasta Obat yang ada Kita miris juga Ketika harga obat tinggi Lima kali lipat Tapi ada BUMN Parmasi yang Katanya Kerugiannya Luar biasa Ini kan Kontradiktif Betul Saya juga kaget Baca data yang berhasil Dihimpun teman-teman Media Indonesia ya Ternyata 90% Bahan baku obat Produksi lokal itu Masih impor Berarti kan kalau impor Terkait dengan Bia masuknya Betul Tadi Mas Aris Sudah singgung sedikit Kemudian 88% Transaksi alat kesehatan Di e-katalog Itu ternyata produk Impor Impor juga Berarti kan Bia masuknya Iya Apa kabar nih Produksi dalam negeri Iya Oke Berarti benar-benar Harus dibuat Itu tadi ya Mas Regulasi Regulasi Yang mendukung Supaya tata niaganya Tidak tergantung Dengan Mengurangilah Paling tidak Bahan-bahan impor Itu tadi Nah itu tadi Topik utang menjadi Headline dan mengharian Media Indonesia kali ini Namun yang jelas Kita saat ini Akan membahas Skala melawan korupsi Kenapa media Indonesia Perlu hari ini mas Kenapa penting Untuk membahas KPK ini Ya ini Berawal dari pernyataan Wakil ketua KPK Alexander Marwata Yang Menyatakan Gagal dalam Memberantas korupsi Kita tahu Alexander Marwata Sudah dua periode Mungkin maksudnya Apa ya Ini kan Rapat kedia terakhir Pimpinan KPK Yang Periode ini ya Tapi kenapa harus Mengaku kalah gitu Agak kaget sih dengarnya mas Agak kaget Loh sebagai Pemimpin Seorang pimpinan Ketika mengaku kalah Bagaimana dengan Pasukannya gitu loh Iya kan Itu kan meruntuhkan Semangat pasukannya Itu aja dulu Gagal ya Gagal Sementara Seorang pimpinannya Menyatakan dia gagal Berarti kan Anak buahnya gagal semua kan Ya itu Terus Anda dua Dua periode Di KPK gitu loh Terus bagaimana Dia menyatakan bahwa Ada kesulitan Koordinasi dengan Lembaga Pendegah hukum lain Ego sektoral Ego sektoral Ya itu tugas Anda Dan itu sudah ada Dari dulu gitu loh Betul Bukan barang baru itu Bukan barang baru Kenapa baru sekarang Iya kan Oh Sampai saat ini Masih Ada tuh Utusan Kepolisian Dan Kejaksaan Yang Bertugas di KPK Ya dikelola gitu loh Aturannya ada Jadi seperti Anda yang gagal Anda menyalahkan orang lain Iya kan Di rapat DPR itu Alex sama sekali Tidak menyinggung soal Apa yang terjadi Di dalam KPK Soal ketua umumnya Ketuanya yang Terjerat kasus Terjerat kasus Soal Apa namanya Pegawainya Pegawai rutannya Yang menerima suap Itu dia tidak bahas Justru dia Menuding lembaga lain Itu kan jadi soal Masalah yang sebenarnya Sudah ada dari dulu Tapi kenapa malah jadi Betul Jadi soal sekarang Dan dia sudah dua periode disitu Oke Dan di dalamnya Yang selama ini Orang menyangka bahwa Itu sebenarnya ada Sumber permasalahannya Malah justru tidak dibahas ya Dan itulah Alasan kenapa kita Mengangkat Kalah melawan korupsi Dan menganggap penting Untuk selalu mengekspos ini Kita akan saksikan bersama Kalah melawan korupsi Kalah melawan korupsi Titik nadir pemberantasan korupsi Di negeri ini Ternyata bukan Isapan jempol semata Penegasan itu Justru datang Dari lembaga komisi Pemberantasan korupsi Atau KPK Yang merupakan Simbol perang melawan Anti korupsi Lembaga anti rasuah Itu kini tidak lagi Memiliki tenaga Untuk mengubarkan Perang melawan Aksi lancung Para koruptor Tak tanggung-tanggung Wakil ketua KPK Yang telah dua periode Menjabat Alexander Marwata Lah yang Membuat terang-benderang Pengakuan kekalahan Itu di depan Anggota DPR RI Awal pekan ini Alex mengaku gagal Dalam menegakkan Agenda pemberantasan korupsi Pengakuan Alex Menunjukkan KPK seakan takluk Tidak berkutik lagi Dalam perang melawan korupsi Pengakuan Alex Mengisyaratkan Lembaga yang merupakan Anak kandung reformasi itu Telah kehilangan Nyali dan energi Tidak punya murwah Untuk menegakkan Agenda-agenda Pemberantasan korupsi Musababnya KPK digrogoti Dari internalnya sendiri Termasuk Alex Di dalamnya Lini masa Beberapa tahun belakangan Menunjukkan Agenda penguatan KPK Jauh panggang dari api Kebijakan politik Revisi undang-undang KPK Terpilihnya komisioner KPK Bermasalah Pemecatan puluhan Pegawai lembaga antiraswa Secara ugal-ugalan Melalui tes Wawasan kebangsaan Mencerminkan Bukti pelemahan Anti korupsi Alih-alih penguatan Para pimpinan KPK Yang bergantian Terjerat kasus etik Termasuk Eks ketua KPK Firly Bahuri Yang akhirnya Mundur dari KPK Dan kini berstatus Tersangka Kasus dugaan Pemerasan terhadap Eks menteri pertanian Sahrul Yassin Limpo Menambah sempurna Kegagalan itu Ketika KPK Seharusnya menjadi Garda terdepan Untuk pemberantasan korupsi Di tanah air Yang muncul justru Deretan kasus hukum Yang menjerat Jajaran pejabat Dari tubuh Lembaga KPK itu Kasus-kasus pimpinan KPK Lebih menonjol Ketimbang perkara korupsi Yang ditangani KPK Tidak hanya pimpinannya Yang terjerat kasus Pegawai rutan KPK Juga ikutan Mengkhianati agenda Pemberantasan korupsi Rentetan kasus itu jelas Memengaruhi Wibawa KPK Yang harusnya diisi oleh Figur-figur Dengan aspek Integritas yang Paling tinggi KPK kini telah Kehilangan sosok teladan Yang tidak memiliki Celah sedikitpun Untuk menistakan Agenda Pemberantasan korupsi Belum lagi persoalan Ego sektoral Di internal KPK Yang menurut Pengakuan Alex Marwata Sangat memengaruhi Kinerja lembaga Pemberantasan korupsi Tersebut Beberapa staff Yang berasal dari Korps tertentu Seolah dikendalikan Oleh remote control Atau BOS Dari instansi aslinya Hal itu Diperparah Dengan situasi Pimpinan KPK Yang seringkali Tidak memiliki Wibawa yang cukup Untuk menghentikan Semua kisruh Yang terjadi Di internal lembaga Maka lengkaplah sudah Pemeretelan gigi-gigi KPK Institusi itu pun Telah bermetamorfosis Dari macan yang menakutkan Menjadi macan ompong Untuk itulah Seleksi pimpinan KPK Yang tengah berproses saat ini Untuk mencari komisioner Periode 2024-2028 Harus bisa mengembalikan Murwah KPK Sebagai lembaga Antiraswa Yang independen Tanggung jawab itu Kini berada di Pundak Pansel Capim Dan Dewas KPK Demi bisa memulihkan KPK Panitia seleksi KPK Harus bisa memilih Calon pimpinan KPK Yang kompeten Berintegritas Dan berani Serta Memilih calon Anggota Dewas Yang bisa menjadi Penyeimbang Selain itu Sudah barang tentu Sokongan politik Dibutuhkan Agar KPK Periode mendatang Benar-benar pulih Sejumlah regulasi penting Seperti rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal Dan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perlu segera diwujudkan Dengan begitu Gigi dan taring KPK Tumbuh lagi Tajam lagi Tidak tumpul Apalagi ompong Seperti saat ini Perjuangan KPK Untuk memenangi Perang melawan korupsi Masih panjang Jangan biarkan KPK Kalah atau dikalahkan Reformasi sudah Mengamanatkan Bahwa KPK Bisa bubar Jika bangsa ini Telah menang melawan korupsi Saat ini Kemenangan itu Masih jauh Panggang dari api Kalah melawan korupsi Itu yang menjadi topik Dalam editorial media Indonesia kali ini Nanti kami akan membahasnya Bersama narasumber Dan juga mengundang Anda Untuk bergabung Memberikan opini melalui Sambungan Telepon Namun kami harus Cedatai berdaun Tetaplah di editorial media Indonesia Ada apa? Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa dan topik kita pada pagi hari ini adalah Kalah melawan korupsi Ini tentunya berkebalikan dengan harapan masyarakat Yang berharap agar lembaga KPK ini Lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa Bisa melakukan tugasnya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia Kenyataannya kemarin pada saat rapat dengan DPR Malah justru ketuanya Salah satu pimpinannya menyatakan gagal dalam memerantasan korupsi Nah untuk membahasnya lebih lanjut Kita akan membahasnya bersama mantan penyidik KPK Novel Baswedan Selamat pagi Mas Novel Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Novel saya ingin minta tanggapan sedikit Pada saat kemarin Anda mendengar Pernyataan dari Alexander Marwata Menyatakan bahwa ia gagal Dalam memerantasan korupsi Apa tanggapan Anda Mas Novel? Iya Kalau bicara gagal Memang kita melihat ada Fakta-fakta yang banyak Yang menggambarkan soal gagalnya itu ya Tapi kalau kita lihat dari pernyataan Alexander Marwata lainnya Kan dia menyampaikan beberapa hal dalam penyampaian di DPR itu Yang pertama dia membicarakan terkait dengan dia Merasa bahwa bahwanya tidak loyal atau tidak taat Terus dia juga bicara bahwa Di periode dia pertama dengan yang kedua kurang lebih hampir sama Sehingga undang-undang KPK itu tidak melemahkan gitu Jadi beberapa hal itu saya memberikan tanggapan Karena begini Alexander Marwata ini kan dua periode ya Dia periode pertama tentunya Apa namanya bersama dengan Pak Gus Rajo dan yang sekarang dengan Filih Bahuri gitu kan Kalau di periode pertama Saya bisa memahami karena saya masih di sana waktu itu Itu secara psikologis memang Alexander Marwata ini agak merasa sumkan Karena yang persangkutan dua kali mendaftar menjadi pegawai KPK tidak lulus Tapi kemudian dia mendaftar sebagai pimpinan lulus gitu Jadi kurang banyak punya peran lah kurang lebih dalam hubungan antar lembaga gitu ya Dan kemudian karena di periode kedua karena dianggapnya dia lebih senior gitu Karena pernah menjadi pimpinan sebelumnya Maka dia harus diharapkan oleh pimpinan yang lainnya untuk bisa lebih tampil gitu Dengan adanya kekurangan itu Maka itu menjadi kendala mungkin bagi dirinya Dan kemudian setika pola pemimpinan Ini masalah leadership Komunikasi dengan pegawai KPK ini gak mudah gitu Pegawai KPK ini kan heterogen Dari banyak kementerian dan lembaga Dan juga tentunya dengan budaya kerja yang egaliter Orang-orangnya kritis gitu ya Tentu tidak bisa dengan cara hanya menyuruh-menyuruh saja Tentu ada komunikasi itu arah Dengan pembicarakan dengan komitmen dengan baik gitu ya Jadi kalau kemudian hari ini Alexander Marwata mengatakan bahwa Sulit di KPK Pimpinannya siapapun akan sulit Akan gagal Karena kurang lebih pegawainya ini gak loyal dan segala-galanya Saya kira gak sederhana itu Mas Novel masalah lain yang juga disebutkan Pak Alex kemarin Adalah soal ego sektoral Mas Novel saya minta tanggapan Anda ini kan bukan masalah baru Jadi menurut Anda bagaimana kalau ternyata itu disebut menjadi salah satu penghalang Kenapa ia gagal memenentas korupsi? Ya ya memang kalau bicara terkait dengan ego sektoral Bisa jadi itu ada ya Tapi kan dari tahun ke tahun pimpinan KPK selalu menghadapi masalah itu Dan tidak selalu itu menjadi kendala utama Walaupun tentunya dalam komunikasi antara pimpinan dengan pegawai Itu harus bisa mengeliminir persoalan itu Tapi kalau kemudian dalam komunikasi mungkin pimpinan KPK hanya top down Hanya sifatnya perintah Mungkin lama-lama akan ditinggalkan oleh pegawai Dan sepertinya kondisi itu yang terjadi kepada pimpinan sekarang Sudah sifatnya hanya memberikan perintah Terus tidak memberikan keteladanan yang baik Karena justru malah pimpinannya terlibat dalam beberapa kasus korupsi Dan kemudian pelanggaran kode etik yang serius Jadi saya yakin itu akan menjadi persoalan yang berat Untuk bisa bekerja dengan benar Kita belum lagi bicara bagaimana strategi untuk bisa memberantas korupsi yang efektif Sehingga KPKnya bisa kerja yang benar Itu baru bicara yang level standar dulu nih Itu aja masih gagal Sehingga persoalannya gagalnya ini bukan sekedar kurang bisa maksimal Tapi inilah kondisi KPK yang terburuk sepanjang sejarah Yang terburuk dan itu terbukti dari beberapa survei yang dilakukan Terkait dengan citra positif KPK termasuk yang terendah Mas Novel Maksud Anda tadi dengan pimpinan hanya menerima perintah Itu kenapa bisa terjadi Mas Novel? Ya kalau kita lihat begini Mestinya pimpinan KPK tadi saya katakan Dia harus paham memimpin organisasi yang dipimpin itu manusia, orang gitu Tentu harus dimanusiakan, perlu harus ajak bicara Tentu komunikasinya lebih persuasif gitu ya Tapi kalau sifatnya hanya seperti memberi perintah Sistem seperti komando Dengan harapan dikasih perintah semuanya harus jalan Seolah-olah semuanya robot atau mesin Kan saya kira nggak bisa begitu Kalau kemudian pimpinan KPKnya bisa menunjukkan Komitmen dalam memberantas korupsi yang sungguh-sungguh Punya keteladanan, punya kesungguhan, punya visi Untuk melakukan obrandan korupsi yang baik Saya yakin pegawainya juga pasti akan betul-betul bekerja dengan Suka rela, dengan optimal Dan hasilnya pun akan baik Jadi itu dari teladan ya Dari teladan pimpinannya Sekarang masih di jaring Mas Novel Tapi ternyata sepi peminat baru 4 orang yang mendaftar Nah kalau tidak salah Mas Novel Mengajukan gugatan ya Terkait dengan batas usia Apa yang diharapkan dengan gugatan itu Mas Novel? Ya tadinya begini Saya dan kawan-kawan IM57 Sebenarnya tidak terlalu berminat lagi Untuk mendaftar di KPK Tapi melihat kondisi KPK yang semakin lama Jauh semakin buruk Komitmen pemerintah untuk menguatkan KPK Tidak terlihat begitu ya Maka kami merasa bahwa Jangan sampai pada posisi tertentu KPK justru malah diharapkan untuk dibubarkan Oleh karena itu Di bulan Mei kemarin Saya dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Untuk undang-undang KPK Terkait yang baru ya 19-2019 Untuk terkait dengan batas usia Dengan harapan Kami bisa ikut untuk Apa namanya menjadi pimpinan KPK Dan melakukan perbaikan di KPK Saat itu pansel belum terbentuk Ketika kami mengajukan gugatan itu Dan setelah gugatan disampaikan Lebih dari sebulan Atau mungkin sudah sebulan setengah sekarang ini Kok belum ada gambaran Saya pikiran saya Itu tidak mungkin lagi Waktunya akan menunggu Saya kira seperti itu Oke Jadi menurut Anda itu akan menghalangi KPK, pansel Dalam mencari figur pemimpin yang benar-benar berintegritas Mas Novel Ya, ya Bisa jadi ya Karena paling tidak Orang-orang di usia 40 sampai 50 Akan tidak punya kesempatan ya Karena tentunya Orang-orang muda energi perlu ya Dalam apa namanya Untuk menjadi pimpinan KPK Dan tentunya begini Menjadi pimpinan KPK dalam kondisi sekarang ini Tentunya sangat sulit ya Tapi perlu orang yang betul-betul punya pengalaman Yang punya hubungan dengan Apa namanya Kementerian lembaga yang terkait Dan orang-orang yang betul-betul Apa namanya Punya Integritas dan jiwa kepimpinan yang Yang memadai lah Oke Ini proses masih berjalan Nanti sampai akhirnya akan ada fit and proper test Tentang calon-calon yang diterpilih begitu Mas Novel Terakhir apa Yang harus ditunjukkan oleh pansel KPK Memang ada statement ya Bahwa Tidak mungkin akan ada titipan Dalam pemilihan kali ini Tapi kalau melihat dari komposisinya Kan memang Perwakilan dari sipil Jauh lebih sedikit dari perwakilan Dari pemerintah pansel KPK ini Apa yang harus mereka tunjukkan Bahwa memang pernyataan itu Dilakukan Ya Memang sulit ya Karena tentunya Orang akan menilai Ketika sudah dipilih pansel Maka pansel ini Lebih cenderung kemana Akan diperhatikan orang Dan apabila orang kurang percaya Maka yang mendaftar juga Enggak akan banyak Saya juga enggak ngerti Apa yang harus dilakukan oleh pansel Tapi Paling tidak Apa namanya Pansel harus paham bahwa Paling dua Apa namanya Beberapa waktu yang terakhirlah Atau pansel yang sebelumnya lah Itu menggambarkan bahwa pansel Hanya seperti Stempel saja gitu Nah itu jangan sampai terjadi Sehingga pansel harus bisa menunjukkan Bahwa mereka adalah Orang-orang yang mandiri Orang-orang yang betul-betul Bekerja dengan objektif dan jujur Dan Berkepentingan untuk Apa namanya Menguatkan KPK Karena orang pasti akan melihat kan Selama ini Track record Atau Komitmen mereka Yang menggambarkan bahwa mereka Mendukung pemerintahan korupsi Atau mendukung KPK Itu ada di mana Pasti akan ditilai orang Oke Baik Mas Novel Baswedan Terima kasih Atas pendapat Anda Nanti kita tunggu ya Karena Mas Novel juga Termasuk salah satu yang Diinginkan publik Untuk turut mendaftar Sebagai pimpinan KPK Selagi terima kasih Mas Novel Baswedan Sudah berkumpulkan editorial Media Indonesia Sehat selalu Mas Novel Mas Aris Menarki ya Karena kan Mas Novel Pernah berada di dalamnya Jadi bisa membandingkan tentunya Tadi dibicarakan lagi Soal dua periode Jadi seharusnya Permasalahan-permasalahan tersebut Tidak perlu dibahas Saat ini Nah sekarang PR-nya Ada di Pansel Harus membuktikan Bukan hanya stempel saja Yang menerima titipan Ya Di awal pembentukannya Ada keraguan di masyarakat Terhadap Pansel Kenapa? Karena sebagian besar Bahkan hampir semua Pansel itu Mewakil Apa namanya Unsur pemerintah Pemerintah Orang jadi ragu kan Siapa yang diwakili gitu ya Ini Kok pemerintah semua Panselnya Tadi Mas Novel menyatakan bahwa Mereka pun ragu Untuk mendaftar Jangan-jangan Titipan Nanti akan muncul Calon-calon pimpinan Titipan Nah Saya pernah bertemu dengan Pansel KPK Mereka menjamin Tidak akan ada Itu dimulai dengan mereka Mengundang Beberapa pihak Di luar Di luar ya Untuk Berdiskusi dengan mereka Salah satunya adalah Para pimpinan media Ditanya Diminta Apa namanya Pendapatnya Seperti apa Seharusnya Mereka Apa namanya Menjaring Menjaring Seperti apa Nah sekarang kan Baru ada 4 Padahal waktu 15 Juli Itu tutup Betul 21 hari ya Tersisa 2 minggu Berarti kan harus ada Langkah progresif nih Dari Pansel untuk Menjemput bola Mau tidak mau ya Mau tidak mau Harus menjemput bola Ke Tokoh-tokoh Yang dianggap Punya Apa namanya Integritas Integritas Dan Mungkin sudah selesai Dengan dirinya Untuk mengurus Pemberatasan korupsi Itu bisa melibatkan publik ya Mas Mereka untuk mencari tokoh itu ya Bisa Bahkan Ketika bertemu dengan Pimpinan media Di Apa namanya Di Apa namanya Diusulkan ya Kami mengusulkan misalnya Ketika mereka sudah menjaring Orang-orang Mereka mengundang lagi Pihak-pihak luar Ini Orang-orang ini loh yang mendaftar Gimana menurut kalian Track recordnya gitu kan Memang dalam aturannya memang Pansel harus mengumumkan kan Uji publik Tapi Akan lebih baik Itu dilakukan dengan mengundang kembali Waktu itu tuh pimpinan media Apa namanya Horum rektor Diundang oleh Pansel Untuk bagaimana sebaiknya kami Menjaring Nah Kita mengusulkan Ketika nanti sudah ada orang-orangnya Kita kembali diundang Ini nih yang daftar Bagaimana menurut kalian Gitu kan Sehingga Saringan sudah Dilakukan Oke Itu yang diharapkan Mas Haris Jangan hanya formalitas Betul Tapi ada follow upnya Karena saya ingatin Kita ingat ya Mohon maaf Iqbal Pansel yang lalu Yang memunculkan Nama Firli Bahuri Itu sudah diingatkan Bahwa Ini gak bisa nih Ada track record yang tidak Pas Tapi kan tetap Pernyata terbukti Lulus Nah itu yang kita tidak inginkan Di Pansel berikutnya Pansel yang sekarang Masih ada trauma Berkait dengan apa yang terjadi Di sebelumnya Nanti kita akan bahas lebih lanjut Mas Haris juga menarik Kita akan mendengarkan pendapat Dari para penelpon Pemirsa Media Indonesia Editorial Media Indonesia Kali ini Namun kami harus Jedat lebih dahulu Tetaplah bersama kami Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian koten Berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga Bonus spesial Tambahan 4 halaman Rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Kalah melawan korupsi Telah menjadi topik dalam editorial media Indonesia Kali ini Saatnya kami undang Anda Untuk memberikan opini Melalui sambungan telepon Kita akan sampai Yang pertama dari Medan Sumatera Utara Ada Pak Sukiwi Pak Sukiwi selamat pagi Ya selamat pagi Metro TV Pagi Silahkan Pak Sukiwi menilai Kinerja dari pemberantasan korupsi Sejauh ini Kami ini sedihlah mendengarnya Betul-betul sangat sedih Kita sudah Uang rakyat Pajak dari rakyat Yang begitu banyak Kita habiskan kepada KPK Dengan satu tujuan Supaya pemberantasan korupsi Yang ada di Indonesia ini Bisa semakin baik Tapi kenyataannya Sekarang yang ditugaskan ini Buat satu pernyataan pengatuan Kalah Yang gagal Ini kebahasa yang sangat Memyedihkan bagi rakyat Yang harap Rakyat ini sekarang Mau harap kepada siapa lagi Untuk memberantas korupsi Karena rakyat ini sekarang Sudah gak tahan lagi Melihat di masyarakat ini Gimana pejabat-pejabat yang korup Yang mereka sudah korup Mereka menunjukkan dengan gaya hidup Yang bermewa-mewa Mereka berfoya-foya Mereka menghamburkan Uang pajak rakyat Dengan semena-mena mereka Rakyat Sekarang rakyat kecil yang ada ini Malahan dihadapi dengan apa Kondisi Barang-barang yang mahal Kemudian Rasa keamanannya yang sangat terganggu Ya banyak perampokan Banyak begal Ya barang-barang Semua di rumah Di depan rumah Silap sedikit aja Hilang Itu semua akibat apa Akibat Ketidakadilan Ya ketidakadilan Sehingga Yang kaya semakin kaya Yang miskin semakin miskin Oke Ini semua Koruptor Koruptor ini Semakin meraja rela Jadi bagi kita rakyat kecil sekarang ini Mengharap kepada siapa Yang kita suruh untuk Memberandas korupsi Malahan mengaku kalah Mengaku gagal Terima kasih Pak Sukiwi Pak Jokowi Masa Anda kan masih tinggal sedikit lagi Ya tunjukkanlah Yang selama ini kamu bilang Biar aku yang mau gigit Jokowi kan selalu katakan bahwa Dia yang mau gigit sendiri Tolonglah Gigitlah Koruptor-koruptor ini Kalau memangpun Pak Jokowi Selesai ini Tidak juga menunjukkan gigitnya Terpaksa harapan kita kepada siapa Kepada Pak Prabowo Yang mana yang akan dilatih Oke Baik Pak Sukiwi Jadi bisa menunjukkan Legacy dalam pemerintahan korupsi ya Dalam hal ini Terima kasih Pak Sukiwi Dari Medan Sumatera Utara Kemudian ada Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Pak Bion selamat pagi Selamat pagi Pak Bion Selamat pagi Selamat pagi Baik Silahkan Pak Bion Baik Jadi Begini Pada konteks pidana Extraordinary Jadi Dalam konteks Pidana Extraordinary Seorang Pimpinan KPK Menyatakan Kalah terhadap Proses tindakan Terhadap pidana korupsi Ini statement Menggodoh Bagi Bagi rakyat Kenapa Kenapa bisa lulus Mereka Kalau mereka Seperti ini Menyatakan statement Jadi patut Dicuriga Adat Prisantan Oksinesan Patut dicurigai Ada titipan Di dalam hidup Dalam proses seleksi KPK Karena Karena begini Saya Sebagai Spesialis pidana Bung Iqbal Karena korupsi Bukan lagi Menjadi Budaya Latah Bagi Republik Kita Korupsi Ini Adalah Bagian Dari Yusuf Rakyat Yang Harus Kita Tebas Dan Berikan Bom Atom Kepada Pidana Korupsi Nah Persoalannya Bagaimana Terhadap Treh Bilfis Dalam hukum pidana Kata Treh Bilfis Ini adalah Proses Pembidanaannya Proses Pembidanaannya Inilah yang Saya melihat Mengkaji Konstruksi Hukumnya Adalah Jaksa Selama ini Tidak berani Melakukan penumpukan Hukuman mati Terhadap Pelaku korupsi Itu Satu Lalu yang kedua Undang-undang Undang-undang Ini sudah Dilakukan Amandemen Oleh Parlemen Yang Melemahkan KPK Nah Ini Persoalannya Disana Ada SP3 Kalau Sudah Ada SP3 Bukan Lagi Pidana Korupsi Yang Bersifat Luar Biasa Itu Pidana Umum Lalu Enak Melakukan Korupsi Melakukan Korupsi Ketika Ada SP3 Proses Penyidikan Pun Bisa Dimainkan Proses Penuntutan Pun Bisa Dimainkan Itu Yang Kedua Undang-undang Lalu Yang Selama Pengalaman Saya Sejak Memeruki Dua Bupati Wali Kota Pernah Kita Tangkap Saya Melihat Proses Integritas KPK Ini Yang Perlu Kita Menangkap Orang Yang Berani Siap Melakukan Proses Pemberantasan Dan KPK Tidak Boleh Kalah Dengan Persalahan Korupsi Ini Saya Melihat Republik Ini Selama Gautan Saya Korupsi Mungkin Itu Dulu Metro Terima Terima Kasih Pak Bion Dari Mataram Selanjutnya Ada Pak Yusuf Di Jakarta Timur Pak Yusuf Selamat Pagi Selamat Pagi Metro TV Sukses Selamat Pak Yusuf Pertama Saya Kira Memang Kita Gagal Kita Gagal Dan Memeratakan Korupsi Saya Pikir Ini Memang Tidak Komitmen Dari Eksekusi Presiden Sendiri Saya Tidak Dari Awal Tidak Komitmen Melakukan Korupsi Dia Menurunkan Derajat KPK Dari Lembaga Yang Independen Kemudian Masuk Dalam Eksekutif Yang Notabene Itu Bagian Dari Bawahan Presiden Sebenarnya Pemberantasan Korupsi Kalau Komitmen Dari Presiden Kuat Baik Sebagai Kepala Pemerintahan Mampu Sebagai Kepala Negara Itu Terlalu Sederhana Dari Awal Dia Panggil Jakabung Dia Panggil Kapolri Dia Panggil Ketua KPK Kemudian Dia Panggil Seluruh Menteri Tegakkan Hukum Para Menteri Jangan Lagi Merebut Pejabat Melalui Payah Tetapi Profesional Tetapi Kompetensi Integritas Itu Yang Perlu Ditegaskan Kemudian Memang Tidak Bisa Menintervensi Eksekutif Sebagai Kepala Pemerintahan Tetapi Sebagai Kepala Negara Beliau Punya Otoritas Untuk Masuk Wilayah Eksekutif Eksekwilayah Legislatif Eksekwilayah Apa Yudikatif Sekarang Dia Tentu Tetap Koordinasi Sifatnya Dia panggil Ketua Mahkamah Agung Tegakkan Hukum Kemudian Permintakan Kejeluruh NGO Minta Bantuan Rakyat Baik Baik Pak Yusuf Oke 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 Kita berharap Kita berharap Kapra Koro Benar-benar Memiliki Komitmen Tinggi Dan Kembalikan KPK Karena Jujur Aja Eksekutif Hanya Takut Kepada KPK Oke Baik Pak Yusuf Dari Jakarta Timur Terima Kasih Nanti Kita Akan Bahas Mas Aristrasa Sekali Kegeraman Tentunya Harapan Masyarakat Soal Pemberantasan Korupsi Nanti Kami Akan Kembali Usajeda Tetap Bersama Kami Di Editorial Media Indonesia Masyarakat Masyarakat Dilakukan Sesuai Dengan Semangat Yang Dulu Karena Kalau Yang Kali Ini Jauh Berbeda Citra Positifnya Juga Turun Drastis Bahkan Ada yang Menyatakan Bahwa Seorang Kepala Negara Kalau Ingen Menunjukkan Legasi Dalam Awali Dengan Revisi Undang KPK Yang Dilakukan Dari Pemerintah Dari Situlah Itu Yang Membuat Masyarakat Geram Bahwa Ini Memang Dilemahkan Yang Akhirnya Berujung Kegagalan Itu Yang Membuat Ya Inilah Hasilnya Ketika Kalian Merevisi Undang KPK Yang Tadinya Begitu Punya Wawonang Yang Besar Untuk Memberantas Korupsi Bahwa Tidak Ada SP3 Segala Macam Ya Kan Direvisi Ya Inilah Hasilnya Itu Ada Inkonsistensi Berarti Dengan Pernyataan Memerkuat Tapi Disisilnya Malah Revisi Undang Itu Inilah Buah Dari Sebuah Pelemahan Yang Orang Sebut Pelemahan Gitu Mungkin Kita Harus Begini Ketika Mereka Sudah Mengakui Kegagalan Ya Sudah Kita Lupakan Saja Biarkan Mereka Meratapi Kegagalan Itu Kita Melihat Kedepan Berarti Bola Ada di Pansel KPK Yang Saat Ini Sedang Mencari Pimpinan Baru Nah Bagaimana Kita Apa Namanya Support Pansel Ini Untuk Menghasilkan Pimpinan Pimpinan KPK Yang Punya Integritas Biarkanlah Itu Yang Sudah Gagal Sudah Mengakui Gagal Sudahlah Kita Lupakan Saja Karena Menarik Tadi Ada yang Bilang Kalau Menyatakan Gagal Kenapa Dulu Bisa Lulus Ini Terjadi Lagi Mas Betul Sekarang Kita Fokus Bagaimana Kita Support Kita Dukung Pansel Capim KPK Untuk Menemukan Figur-figur Yang Punya Integritas Kan Jadi Soal Ketika Tinggal Dua Minggu Lagi 15 Juli Ditutup Pendaftaran Katanya Baru Empat Yang Daftar Kita Belum Tahu Resminya Berapa Sebenarnya Yang Daftar Yang Bikin Akun Sudah Banyak Tapi Kan Harus Bikin Akun Dulu Ketika Kita Daftar 200 Orang Tapi Yang Sudah Daftar Melengkapi Berkas Administratifnya Baru Empat Bayangkan Tinggal Dua Minggu Lagi Kan Kita Berharap Capim KPK Ini Tadi Kita Bilang Progresif Menjemput Bola Mencari Figur-figur Memang Orang Seperti Mas Novel Saat Ini Belum Bisa Mendaftar Karena Batas Usianya 50 Mereka Sedang Mengugat Ke MK Tentang Batas Usia Itu Apa Mungkin Dua Minggu Ini Itu Ada Putusan Kan Kayaknya Kok Berat 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 Ini Harus Jemput Bola Siapa Yang Harus Dijemput Sudah Benar Pansel KPK Mengundang Beberapa Unsur Untuk Didengar Pendapat Pendapat Akademis Akademis Forum Rektor Diundang Sekarang Jemput Bolanya Kan Sudah Kita Sudah Tau Siapa Orang Yang Kira Kira Punya Integritas Diundang Karena Pemilihan Pimpinan KPK Ini Ujungnya Di DPR Awalnya Di Pansel Berarti Pansel Harus Bisa Mendapatkan Kualifikasi A Semua Sehingga Di Ujungnya DPR Komisi Tiga Itu Memilih Yang terbaik Di antara Yang baik Bukan Yang baik Di antara Barang Seadanya Pilihan Seadanya Karena Sebelumnya Ada yang Kontroversial Tapi Tetap Masuk Calon Dan Terbukti Jadi Kalau Panselnya Sudah Grade A Semua Ori Semual Si DPR Tidak Punya Pilihan Dia Memilih Yang terbaik Di antara Yang baik Baik Jangan Sampai Memilih Yang baik Di antara Yang tidak Baik Berarti Gini Kita Lupakan KPK Yang Sekarang Kita Fokus Bagaimana Kedepan Pansel Ini Bisa Menghasilkan Calon-calon Pimpinan KPK Yang Grade A Berintegritas Oke Kita nantikan Dan itu juga Membuktikan Bahwa Tidak ada Titipan Caranya Kita Tidak ingin Tentunya Nanti Di periode Kedepan Ada Seorang Pimpinan Yang Di depan Rakyat Bilang Bahwa Ia gagal Kita Tidak Boleh Mas Aris Terima 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 Atas Kadirannya Editorial Kali Ini Dan Pemirsa Perjuangan KPK Untuk Memenangi Perang Melawan Korupsi Masih Panjang Jangan Biarkan KPK Kalah Atau Dikalahkan Reformasi Sudah Mengamanatkan Bahwa KPK Bisa Bubar Jika Bangsa Ini Telah Menang Melawan Korupsi Namun Saat Ini Kemenangan Itu Masih Jauh Panggang Dari Api Terima Kasih Sudah Menyesekan Editorial Media Indonesia Saya Iqbal Selalu Jaga Kesehatan Anda Sampai Jumpa Terima ock Sampai 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 Mis